Jajaran Polres Tanjung Jabung Barat kembali ungkap kasus penyelundupan ratusan ribu benih lobster atau benih yang akan dibawa ke luar negeri. Sayangnya pelaku berhasil kabur saat dilakukan penggerebekan. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Guntur Saputro menjelaskan upaya penggagalan tersebut dilakukan di salah satu tempat di desa Kuala Indah, kecamatan Kuala Betara, sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Benih lobster tersebut dikemas dalam 625 kantuk dan dimasukkan dalam 24 box sterofoam. Total benih lobster yang diselundupkan sebanyak 5.700 jenis mutiara dan 113.600 ekor jenis pasir. Selain itu, pihaknya juga mengamankan satu unit mobil jenis kijang LSX dengan nomor polisi BH1755AS serta KTP atas nama Hadi Sunoto, kunci, dan handphone. Pemaya penggagalan penyelundupan 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 yang tadi malam sudah berhasil diamankan dan didagalkan. Karena beliau akan berangkat ke kerinci untuk melaksanakan peninjauan dan jenguk rekan-rekan kita yang sedang melaksanakan RKO sehingga saat ini memberitakan kami untuk menyampaikan kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan bahwa tadi malam kurang lebih pukul 23.00 Setelah mendapatkan informasi datuknya dengan upaya penyelundupan awal, kurang lebih nilainya bisa mencapai 12,35 miliaran atau hampir 13 miliaran atau denda maksimal 1,5 miliaran. Guntur menegaskan pihaknya saat ini tengah mengembangkan kasus ini dan menangkap pelaku demi mengungkap jaringan penyelundupan benih lobster tersebut. Para tersangka akan dicerat dengan Pasal 92 dan atau Pasal 88 Juntuh Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Terima kasih telah menonton!